4 warga negara Taiwan yang membawa 1,3 ton narkotika jenis sabuk ke Indonesia melalui Batam kembali diadili di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Chen Qingtun, selaku nakoda kapal Sandras Glory dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra dihadiri oleh Alma beserta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta tim penasehat hukum terdakwa. Dalam persidangan, Alma selaku jaksa penuntut umum merasa ada kejanggalan dari perkara ini karena menurut keterangan terdakwa Chen Qingtun melalui penerjemah bahasa selaku nakoda kapal Sandras Glory, ia diopah oleh seseorang di Taiwan sebesar 100 ribu yuan untuk membawa kapal berisi 1,3 ton sabuk ke Taiwan melalui perairan Indonesia. Selain itu, JPU juga merasa aneh karena sebagai seorang nakoda kapal, terdakwa Chen Qingtun tidak memiliki dokumen terkait padahal kapal yang ia nakodai melintasi perairan internasional. Di hadapan majelis Hakim, Chen Qingtun berkelit dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan 41 karung berisi 1,3 ton sabu yang ditemukan tim gabungan pada saat penangkapan. Menurut sepengetahuannya, di dalam kapal hanya berisi barang-barang logistik untuk keperluan mereka selama berjalan menuju Taiwan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.